Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya doakan semua yang ikut webinar ini sehat semuanya. Dan mudah-mudahan terus semangat. Saya tadi mau mulai lagi, saya cari dulu kaos saya ini kemana gitu. Rupanya tadi ketemu ada empat tumbukan kaos, dengan empat desain yang berbeda, yang saat itu saya dapatkan di balik papan. Dan ketemulah kami dengan teman-teman yang cinta orangutan di sana, dan beberapa di antaranya adalah kawan-kawan kagama. Saya menyampaikan terima kasih banyak orang-orang hebat di webinar ini, tentu juga yang ada di luar sana, yang mereka peduli pada kehidupan, peduli pada satwa-satwa kita, dan hari ini menukik kita bicara tentang orangutan, dan bagaimana kemudian kita melindunginya. Beberapa waktu lalu teman-teman kagama juga punya ide cemerlang, ngurusi harimau. Dan saya orang yang ikut terkejut, karena apa? Satu, nggak punya ilmunya. Dan yang kedua, saya dikasih tahu, ternyata masih ditemukan harimau Jawa, yang ada di sekitar glora, di sekitar gerobokan, kalau tidak salah, dan kemudian itu berhasil dipotret oleh teman-teman. Menurut saya itu sesuatu yang menarik untuk kemudian kita bisa perdalam, dan kawan-kawan kagama menjadi makin peduli, dengan keilmuan masing-masing, pengalaman, dan seluruh jejara yang ada bisa kita manfaatkan. Dan tentu saja, di tengah pandemi, teman-teman tidak pernah berhenti berpikir, tidak pernah berhenti bertindak, beraksi, untuk kehidupan yang lebih baik, apapun, apapun itu. Dan saya mengacungkan jempol, menyampaikan terima kasih yang tak terhinggang, karena pada masing-masing profesi, pada masing-masing disiplin yang dimiliki, termasuk kemudian jejaring yang ada, semua bergerak bersatu untuk mencari solusi-solusi. Dan pandemi kemudian tidak membuat kita menjadi berhenti berkegiatan, berhenti berpikir, dan kemudian selalu mencacimaki kegelapan. Tidak bisa. Semua memantikkan koreknya masing-masing, menjadi lilin-lilin penerang, dan hari ini adalah kawan-kawan yang peduli orang hutan, ingin memberikan lilin penerang. Bagaimana kemudian kita selalu peduli, agar kemudian kita juga bisa selalu beradaptasi, dengan kebiasaan-kebiasaan baru, dan tetap selalu loyal pada profesi, pada pengetahuan yang bisa kita kontribusikan untuk kehidupan. Saya tidak akan mengambil waktu yang panjang lebar, karena saya sebenarnya ingin mengikutinya, meskipun mohon maaf kalau tidak bisa sampai akhir, karena pas pelajaran tentang orang hutan ini, saya dulu sering tidak masuk begitu ya. Sehingga nanti saya ingin mendapatkan ilmu dari kawan-kawan. Yang tadi saya masuk, baca satu-satu, partisipannya, wah ternyata dari seluruh tempat di Indonesia hadir, kawan-kawan dokter hewan ya, terus kemudian mungkin yang lain adalah peminat, mereka menyampaikan dirinya dari berbagai tempat, menurut saya ini partisipasi yang luar biasa. Dan saya yakin di antara teman-teman yang lain, juga sedang bereuni untuk melihat wajahnya, apakah sekarang sudah tua atau belum, apakah sudah beruban atau belum, yang beruban itu kayaknya golongan saya. Yang belum enggak apa-apa, kalau mau disemir juga boleh. Oh tapi ada yang botak juga ya ini. Ada Pak siapa ini, Adrianto Priyadi, wah ini pasti serius banget ini. Ada Pak Ian, terima kasih Pak Ian. Ada Pak Arief Hasibuan, waduh luar biasa ini. Ali Imron, Kang Mamat, waduh ada Mbak Indah, ada Bu Meiti Sompi, dari Samratulangi, wes luar biasa. Kastri Saragi, oke. Sabtu Hadi, tenang ya, sabar ya, saya mau absen satu-satu, mudah-mudahan Anda sabar. Saleri Tonga, waduh. Weh Bung Nawa, apa kabar? Ketemu lagi, keren-keren ya. Bu Sukartin Nengse, baru nongol. Mbak Pelinda, Mbak Pelinda ikutan ya? Ikut. Mbak Pelinda ini, sebenarnya dia, sarjana kehutanan, tapi nari juga dia sebenarnya. Mudah-mudahan nanti bisa menari bersama orang hutan. Dan tentu, ada Mas Diki juga, Tirisia, Tirisia Metal, namanya keren banget, Tirisia Metal. waduh, waduh ini pasti rocker. Ada Bomboy, ke, waduh semuanya ya. Selamat berdiskusi, mudah-mudahan bisa berkontribusi, dan selalu memberikan.